Rumah milik Zainal Abidin warga Kramat, kota Sukabumi nyaris tergerus longsor. Rumah yang berada di pinggir bantaran sungai Cipelang, bagian belakangnya tergerus longsor dan terancam ambruk. Kejadian ini akibat diguyur hujan terus-menerus beberapa hari terakhir dengan intensitas yang tinggi. Menurut korban, saat kejadian terdengar suara gemuruh di bagian belakang rumahnya, dan setelah dilihat tebing rumahnya tergerus longsor. Kini korban mengungsi ke rumah saudaranya yang tak jauh dari rumah korban. Nyaris yang tergerus bagian mana, Kak? Bagian dapur, belakang rumah, terus ke samping ke sini hampir berapa meter. Ada 15 meteran, kurang lebih panjangnya, dengan ketinggian 10 meter. Sekarang mengungsi atau seperti apa, Kak? Terpaksa anak-anak diungsikan dulu, barang-barang juga diperkuasi ke depan, ke rumah bagian depan. Takut ada longsor susulan. BPBD Kota Sukabumi mengimbau kepada warga yang berada di pinggir bantaran sungai maupun tebing untuk lebih waspada jika hujan terus mengguyur wilayah tersebut. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat terima kasih. Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat